Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel SOTV Indonesia Kali ini SOTV akan memberikan satu fakta ilmiah di dalam Al-Quran yang terbuktikan secara ilmiah di zaman modern ini mengenai pilot atau astronot mengalami sesak dada semakin ke atas menjauh dari bumi Ketika beberapa orang pilot ditanya bagaimana perasaan dia ketika terbang atau menambah ketinggiannya mereka akan menjawab kami merasakan semakin sesaknya dada kami setiap kali mereka menambah ketinggian di udara sampai-sampai kami merasa tercekik karena tak mampu bernafas akibat semakin berkurangnya oksigen Realita ini belum diketahui sebelumnya orang menganggap bahwa udara tersedia sampai ke planet-planet dan bintang-bintang yang ada di langit Satu hal yang ajaib zaman Nabi Muhammad belum ada yang namanya pilot akan tetapi coba maknai ayat Al-Quran sebagai berikut Surat Al-An'am ayat 125 yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman penjelasan dari ayat tersebut adalah barang siapa berhak disesatkan Allah subhanahu wa ta'ala karena amal-amalnya yang buruk dan permusuhannya terhadap Islam maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dadanya sempit bila mendengar mau izah atau nasihat yang mengingatkannya tentang kebenaran Islam seperti sempitnya dada orang yang naik ke langit hal ini tidak diketahui manusia yang tidak beriman sebelum mereka menggunakan pesawat terbang lalu apakah Habib Muhammad SAW memiliki pesawat khusus untuk menyampaikan informasi ini atau apakah yang disampaikan semata wahyu yang berasal dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala demikian video kali ini semoga semakin menambah keimanan kita semua amin amin ya robbal alamin saya Ihri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton